Intro Ke informasi lainnya pemirsa, Gavin Laik, seorang siswa SMP 16 kota Kupang, meraih prestasi bukan hanya dalam bidang olahraga, namun juga dalam berwirausaha khususnya peternakan ikan air tawar. Inilah kolam tempat Gavin Belandino Laik memelihara ikan, jenis ikan lele dan nila. Berawal dari hobi sejak kecil, kini Gavin mulai serius menekuni budidaya ikan lele serta ikan nila. Jika ikan di kolamnya sudah siap panen, ia akan menjual ikan-ikan tersebut untuk membeli kebutuhannya, tanpa meminta uang kepada orang tuanya. Ya sosoknya sederhana dan punya motivasi untuk mau beli baik. Dia pun dari awal-awal dia punya minat untuk punya bak. Itu ikan, ikan-ikan air tawar. Air tawar dulu. Dari sejak 7 tahun, 8 tahun. Jadi masih sudah punya jiwa-jewira usaha dia ada kecil. Iya. Oke baik, terima kasih. Dengan ayam, berkenak ayam. Namun tidak hanya berwira usaha, Gavin yang lahir pada tanggal 1 Juni 2003 di Kupang ini, juga sangat menonjol dalam bidang olahraga, terutama sepak bola. Saat ini Gavin merupakan kapten tim Bali United di bawah usia 14 tahun, yang baru saja membawa nama Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti ajang Menpora Cup di Magelang beberapa waktu lalu. Jajaran piala ini menjadi bukti bagaimana prestasi Gavin di dalam dunia sepak bola dan futsal. Gavin mengatakan prestasinya dalam dunia kulit bundar tak lepas dari dukungan orang tua dan kedua kakaknya. Saya dari kecil, saya suka bermain bola, puji Tuhan, orang tua dan kakak mendukung saya dalam dunia sepak bola. Kepala Sekolah SMP 16 tempat Gavin menuntut ilmu pun sangat mendukung Gavin dalam bidang olahraga, karena Gavin merupakan contoh positif bagi siswa lainnya untuk mengembangkan potensi diri, terutama dalam bidang olahraga, apalagi Gavin telah mengharumkan nama SMP Negeri 16 dan Provinsi NTT saat berlaga di ajang Menpora Cup U14 di Magelang pada tanggal 5 hingga 9 September 2017 selalu. Kita pasti bangga, saya selaku kepala sekolah yang saat ini kita konsentrasi untuk pembinaan di bidang pengembangan bakat dan minat siswa, tentu sangat senang, berbangga sekali bahkan saya sampai umumkan di depan siswa pada saat apel pagi. Untuk menyampaikan bahwa salah satu siswa kita itu dipercaya untuk berangkat ke, dipilih untuk berangkat ke Magelang kemarin. Dan saya memberikan motivasi kepada dia dan orang tuanya di ruang kepala sekolah ini, memberikan motivasi supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Gavin merupakan salah satu contoh siswa berprestasi, tak hanya dalam bidang olahraga namun juga karena bakat wira usaha yang telah ada dalam dirinya sejak usia muda. Bila dikembangkan dengan serius, dapat memperbaiki kehidupan ekonomi dirinya serta keluarga di masa depan. Dari Kupang, Rudy Ritugu, memberitakan.